Halo guys, selamat datang kembali di channel RGB Ini adalah komparasi MH12S vs MH12 Versi yang kedua Jadi apa saja perbedaannya Jadi sekilas dari bodinya Untuk MH12S ini lebih kecil Kita bisa cek Side to side nya Seperti ini Jadi hampir 1 cm lebih, hampir 2 cm Untuk Bagian belakangnya lebih panjang Untuk bagian dalamnya Jadi baterainya ini sama-sama Memakai tipe 5000mAh Sama di tipe MH12V2 Untuk kelengkapan juga mirip MH12 versi kedua Holster yang versi Plastik, ada strap Ada clip Ada baterai magazine Dan USB charging pastinya Karena dua-duanya sudah ada port USB Untuk charging pakai Kabel type C Di sini, oke Di sini juga Untuk MH12S Lengkapan yang pun sama Di sini juga dapat holster nya Kita langsung saja Untuk penggunaannya Dan kita tes saat malam hari Seperti apa Kita langsung saja Cek Ini dia Jadi untuk bel kulitnya Sama bagusnya Terbuat dari bahan Besi yang Sangat padat Kita lihat Seperti ini Kita coba Nyalakan Satu persatu Kita coba Nyalakan Untuk MH12 Ini MH12 Oke Sorry Tidak Fokus Di sini Saat dinyalakan Untuk jarak dekat Sekitar 5 meter Centernya Seperti ini Kita coba Ganti Dari mode yang pertama Di sini mode yang pertama Kedua Ketiga Keempat Dan balik lagi Oke Kita sekarang lanjut Ke MH12S Jadi ini dia MH12S Nyalakan Ini mode yang paling terangnya MH12 Dan untuk tombol Switchnya juga sama Di sebelah Depan Di sini Dan ini katornya Jadi jika berkedip Seperti ini Tiga kali berkedip Orang biru Dia menandakan Di atas 17% Switch ini yang pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan ini yang paling terang 1800 Lumen Jadi Bisa lihat Bedanya Oke Sekarang kita cek Untuk throw yang jauh Di sini throw yang jauh Ini dia Yang jauh Jarak sekitar 20 meter Kedepan Satu rumah ini Cukup terang Sampai ke atap rumahnya Oke Jadi Lumayan Untuk ini Ke MH12S Seperti ini Sinarnya Kita lanjut Untuk MH12 Versi 2 Ini yang Versi 2 Kita coba Nyalakan Dari mode Yang Pertama Ini dia MH12 Mode yang Pertama Kedua Kedua pun Sampai ke Rumah 20 meter Kedepan Sudah kelihatan 3 Kempat Oke Ini mode yang paling terang Balik lagi Jadi seperti ini Jadi memang MH12S Dengan lumayan Lebih besar Jaraknya yang lebih jauh Intensitas cahaya Itu juga penting Dia bisa Menghasilkan Control Sinarnya yang lebih jauh Dibandingkan Tipe MH12 Versi yang kedua Jadi apakah Upgrade Naik harga Sekitar 100 ribuan Sangat worth it Sekali Jadi lebih terang Pastinya Kita coba Side to side Compare sinarnya Ini dia Sinarnya Yang kiri ini Sinar yang MH12S Yang kanan ini MH12 Versi kedua Ini dia Untuk Senternya tadi Oke Jadi sinarnya Untuk yang MH12S Ini lebih kuning Sinarnya Dibandingkan Tipe MH12 Versi kedua Untuk sinarnya Tadi kita cek Ini Untuk sinar yang MH12S Untuk sinar MH12 Versi yang kedua Seperti ini Jadi Warnanya Untuk warna pun Saya lebih prefer Yang lebih Kuning ini Karena Untuk Kabut pun Mungkin lebih tembus Warnanya Tidak Blueish Seperti yang MH12 Ini dia Untuk jarak Dekat Seperti ini Kita ke atas Sinarnya Seperti ini Juga Tidak terlihat Jadi paling pas Memang jarak Seperti ini Bisa terlihat Oke teman-teman Jika ada pertanyaan Bisa tulis kolom komentar Jika ada tambahan Saya bakal tulis kolom Desripsi Saya bakal tes juga Untuk uji panasnya Namun keduanya Saya pegang ini Sama-sama hangat Pastinya Dengan lumensi tinggi Namun Untuk yang MH12S Lebih panas Pastinya Lumensi 1800 Dibandingkan yang MH12 Yang 1200 Untuk bobotnya Mirip-mirip Tidak ada masalah Yang penting Sekarang daya Tahannya Seperti apa Saya bakal tulis di Desripsi untuk Updatenya Terima kasih Teman-teman Selalu bantu Klik tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Dan Bantu follow IG kami Facebook kami Didatang jual beli Terima kasih Terima kasih